Oke guys, di video kali ini aku akan memberikan 7 titik lemah perempuan yang harus kalian taklukkan sebelum kalian mendaratkan Sukhoi. Kalian harus menaklukkan ini dulu. Misalnya kalau ini tuh udah kalian taklukkan, oh, semua berjalan lancar. Nonton videonya, simak cara-caranya. Kalian cocok banget nih buka video ini karena aku akan memberikan trik sekolah atau titik lemah wanita, gitu loh ya. Karena aku berhubung aku perempuan, ya aku perempuan ya. Yang tampilannya aja nih agak laki, tapi sebenarnya aku perempuan ya. Oke guys, karena aku perempuan makanya aku akan memberikan saran, memberitahu nih, membongkar trik-trik gitu lah ya. Membongkar trik-trik perempuan atau bukan trik, membongkar, aku akan membongkar titik-titik lemah perempuan. Jadi aku akan membongkar titik-titik lemah perempuan yang bisa dimasukin oleh laki-laki. Yang bisa di... Di apa nih? Oke guys, jadi aku akan membongkar trik, titik lemah perempuan yang mungkin bisa kalian pakai ketika kalian mau bercumbu atau kalian mau mendekatkan diri dengan perempuan, dengan pasangan kalian, jadi yang jangan gerasa gumsu, langsung joblos. Kalian perlu pendekatan, ya. Perlu pendekatan, sebelum ke hot plate pool, kalian harus mendekatkan diri dulu nih. Mungkin kayak... Pelan-pelan, pelan-pelan pas supir gitu, ya. Pelan-pelan aja. Ini, satu by satu aku kasih tau ya. Apa aja? Titik lemah perempuan. Tapi guys ya, sebelum aku lanjut, sebelum aku lanjut memberikan tujuh titik lemah perempuan, aku tuh mau ingatin lagi ke teman-teman, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe, terus di like, ya. Kalau bisa, di klik tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi ketika ada update video terbaru dari aku. Tapi bagi kalian yang malu-malu untuk subscribe, ya sedikit ego lah. Mau nonton tapi gak mau subscribe, itu oke, gak apa-apa. Aku ingatin aja bahwa aku akan update video seminggu dua kali di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 6 sore. Jadi, sekiranya kalian gak mau subscribe tapi kepo dengan hasil video ini, kalian boleh intip-intip ya. Jadi, setiap hari Rabu dan setiap hari Minggu tuh aku akan update video terbaru gitu ya. Aku akan upload video terbaru. Oke, jadi teman-teman, sebelum kalian gas, meluncur, sebelum kalian mendarat, trik pertama yang harus kalian pakai adalah kalian harus menyentuh satu titik lemah ini, yaitu menyentuh kepala atau umum-umum. Kalian menyentuh seperti ini, kepala perempuan. Ini karena ketika kita diusap nih, perempuan ya, ketika kita diusap kepalanya, merasa banget kita disayang. Sumpah, perempuan tuh merasa banget disayang ketika diusap kepalanya gini. Merasa banget disayang. Jadi, titik lemah perempuan pertama itu adalah di kepala, di ubun-ubunnya sini. Jadi, kalian tuh kalau sini lagi jalan, atau lagi di kamar, atau lagi perempuan lagi capek gitu ya. Dia lagi capek beres kek, atau lagi capek habis kerja dia kesal. Kamu ini aja, selamat pagi sayang. Gitu loh. Percaya deh. Uh, terima lulu tuh hatinya. Luluh, 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 luluh. Luluh, lantah. Ya. Terus, titik yang kedua adalah, tangan. Tri. Oke. Kita lanjut. Terus, titik yang kedua adalah, ini ya, tangan. Sentuh deh. Kalau kalian lagi jalan, sentuh aja tangannya. Genggem tangannya. Atau dia lagi capek lagi ya. Kayak gini lagi malas banget. Jangan kalian main HP. Ambil tangannya dia. Terus kayak, kenapa sayang? Uh. Sumpah perempuan akan luluh, hanya dengan tangan doang. Kayak udah. Dia berasa disayang aja gitu. Mungkin kayak sayang tanpa nafsu gitu. Nah, perempuan kan, ada loh perempuan yang suka, yang kayak gitu banyak. Yang kayak, gak mau didekatin saat kalian pengen doang. Kayak, ya lagi capek sentuh tangannya. Gitu lah. Ya. Terus yang ketiga adalah pundak. Nih, perempuan kalau lagi capek, terus kan, kenapa sih sayang? Capek ya. Kayak di masas-masas pelan-pelan aja gitu. Kayak, hmm, enak banget. Itu bahagia banget loh perempuan. Dia lagi masa kayak di belakang, sekalian datang. Capek ya sayang. Jadi masa-masa kayak, jangan salah malah dikini-kini. Capek ya sayang. Uh. Perempuan merasa banget tuh. Aku dicintai. Gak apa-apa pulang. Gak bawa ulang sayang. Yang penting, aku diperlakukan seperti ini. Ada perempuan seperti itu. Terus yang ketiga adalah, bisikin di telinganya. Kayak bisikin-bisikin cantik aja gitu. Hai, kamu cantik deh. Hai, kamu cantik deh. percaya. Pelayang hatinya. Apalagi, dia pakai lipstick dikit. Kalian udah nguji. Perempuan bahagia banget itu. Seperti itu. Ya, gak banget banget sih. Tapi, ada rasa kepuasan. Kayak senang. Bahwa dia tuh dandan untuk suaminya, untuk pasangannya. Tapi, diapresiasi tuh. Aduh, senang banget itu. Kayak tanpa nafsu aja nih. Aku merasa dikintai loh. Diperlakukan seperti itu. Terus yang kelima adalah, tatap matanya dia. Di saat, ya ini bisa dimana aja ya. Di saat dia lagi capek, dikasut, dimana. Tatap matanya dia aja. Di saat dia ngomong, tatap matanya. Tapi sembari senyum. Jangan marah, jangan kamu. Gini kayak, senyum-senyum. Kamu cantik. Uh. Perempuan udah bahagia banget itu. Intinya gini loh. Perempuan tuh ketika kalian udah, bisa memasuki, dia dengan cara-cara kecil seperti itu, gampang banget kalian minta hal yang depar. Karena perempuan tuh, sebenarnya gampang banget dibahagiakan dengan hal-hal kecil. Perhatian kecil seperti ini tuh, udah bahagia banget. Jadi, ya kalian nanti, kayak arah. Searah yang lebih besar lagi, ya udah dengan mudah. Terus yang ke-6 adalah, cium keningnya guys. Kalian mencium kening pasangan itu, wah perempuan tuh udah, meleleh banget gitu loh. Terus, cium keningnya, jangan berubu ya. Minta kayak cium aja dulu. Terus setelah itu, yang ke-7 adalah, kalian tolong. Jadi ternyaman. Itu capek, semuanya hilang. Emosi, keteman, keteman kerja, kerjaan yang lain. Itu akan hilang, tau. Akan hilang, ketika kalian memperlakukan mereka seperti itu. Perempuan ketika udah nyaman, gampang, kalian apain aja. Maksudnya ya, ini untuk berpasangan ya. Untuk orang udah punya pasangan. Untuk orang udah minta gitu. Ini lah kayak, trik-trik sebelum kalian, mendaratkan sukol gitu. Nah itu deh ya guys, makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you in the way. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.